Kita mau cari protein, sumber protein masyarakat di Tobelo Dalam. Nah ini jadi memang lokasi perburuannya seperti ini. Kita mau lihat dulu keberuntungan kita, kita dapat apa hari ini. Nah, lucu nih alatnya. Ada yang pakai panah, ada juga yang pakai ini bambu diruncingin. Ini untuk sogili, kasih tusuk begitu. Oh, baik. Yuk, kita lihat sama-sama yuk, cita beruntung apa tidak hari ini. Jadi, sogili itu bersarangan yang dibawa-bawa batu begini. Nah, tadi kenapa para bapak-bapak ini pakai kacamata, terus seperti nyelup-nyelupin kepala, itu maksudnya gini. Kalau sogili itu dia ada gelembung-gelembung di saat bernafasnya, itu yang kelihatan ya. Ada gelembung-gelembungnya, ada bubbles-nya itu. Ini coba kita lihat nih, ini berhasil apa enggak, soalnya ada jauh di dalam sana. Penasaran dengan keahlian para penjelajah Halmahera, saya pun mencoba kemampuan saya mencari target buruan. Ini kacau mata bikin sini, kan? Susah ya, ternyata ya. Dan bukannya jelas, ini malah kayak mata minus. Susah, ay. Coba yuk. Bismillah. Kayaknya saya tekniknya salah deh. Enggak jalan nyelup, jalan nyelup gitu kan. Aduh. Susah lah ternyata. Dan lihat, perhatiin memang cara nyari dia ini kita melawan arus. Komunitas Sekutobilo Dalam di Pulau Halmahera Besar ini, tersebar di sebagian wilayah hutan Halmahera Timur. Biasanya bermukim di daerah pinggiran sungai. Udang apa ini dibilang di sini? Udang kali. Iya, oke. Di sini bilangnya udang kali memang ini udang air tawar, tapi lihat deh. Seperti udang selingkuh nih yang diwamena. Ada capit kepitingnya, lihat. Wee, besar. Nah, tadi perhatiin kan, dia memang bersembunyian di dekat kayu-kayu sih itu ya. Nah, jadi memang habitannya biasanya di yang berarus seperti ini, tapi perlu diingat juga karena dia cari tempat kesembunyian, itu biasanya ada di balik-balik kayu atau batu ya. Sah, ya kan? Ini yang tadi saya bilang prestis gitu. Walaupun susah nyarinya, tapi begitu lihat, oh, ternyata hasil buruannya yang seperti ini. Keren ya? Tadi ini dapet ya di dekat batu-batu? Ya, di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir bagi sini. Ini lihat. Biasa memang dapet ukuran Sogili yang segini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi, Sogili ini sebenarnya, ini berlaku untuk semua jenis hewan yang hidup di air, kalau menurut saya. Jadi, kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah, lihat. Dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi, tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Nah, kalau ini dia kan nyaru nih dengan batu-batu, nanti atau lumut-lumut di pinggir. Itu sebenarnya teknik pertahanannya dia dari predator. Tapi, karena berhubung sudah ahli, tetap bisa lihat ya. Tadi saya cari-cari, tidak nampak. Itu baru di mana? Dia masih ke atas sana lagi. Oh, itu juga dapet? Wadah! Ini dapet di bawah batu atau? Di bawah batu. Di bawah batu. Iya, iya. Di jem, ya. Bindangannya. Ayo, iya, iya. Ada berputar. Lihat warnanya, deh. Ini sungai besar. Kalau ada sungai-sungai kecil, dia pewarna, begini juga. Ada yang begini, ada yang hitam. Polos? Iya. Selamat menikmati. Rasa sogili ini seperti belut, seperti lele, tapi dia punya teksturnya mirip, tapi ada rasa gurihnya dari dagingnya sendiri. Jadi, walaupun bumbu-bumbunya minim, bumbunya cuma pakai rica, garam, sama ada serai. Tapi kalau overall, setelah masuk ke mulut, rasanya enak.